Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kemarin di video sebelumnya saya bahas tentang mesin laminasi roll A3 FM3510 maka di video kali ini saya juga akan membahas sebuah mesin laminasi tapi mesinnya agak sedikit berbeda yang bisa teman-teman lihat di depan saat ini tentunya bagi teman-teman yang pengen tahu tentang mesin yang akan saya bahas kali ini teman-teman ikuti terus video ini di WI Channel baiklah teman-teman di depan saya saat ini ada sebuah mesin laminasi yang bersejarah sekali bagi saya saya menggunakan mesin laminasi ini ketika pertama kali saya mendirikan sebuah percetakan mesin laminasi ini sangat-sangat penting bagi saya dimana di awal saya mendirikan percetakan saya menggunakan mesin laminasi ini untuk melaminasi foto, melaminasi undangan, melaminasi dokumen-dokumen penting yang tentunya dari orderan yang saya terima nah teman-teman perlu teman-teman ketahui mesin laminasi ini cukup ekonomis saya dulu membelinya dengan harga sekitar 850 ribu rupiah itu kalau di kota saya ya kalau saya lihat di internet di tokosebelah.com itu harganya sekitar 700 ribuan ada yang bahkan 600 ribuan nah teman-teman perlu ketahui juga mesin laminasi ini dulunya nggak seperti ini ya ini dulu nggak ada ini besi ini saya pikir dulu mesin laminasi ini kan bisa dimodip karena saya dulu lihat di youtube itu bisa dimodip tetapi ternyata ketika saya gunakan besi ini ya sekitar bisa sih sekitar 1-2 undangan saya gunakan di laminasi kesini tapi sesudahnya hasilnya semuanya tidak sempurna atau tidak baik nah disini mesin laminasi ini memiliki spesifikasi disini bisa kita lihat mesin laminasi ini merupakan mesin laminasi panas dan dingin disini ada tombolnya kalau kita mau panas disini bisa kita pilih sealing kalau kita mau dingin kita pilih cool oke teman-teman kita buka dulu disini ada penutup rollernya ini terbuat dari seng ya bahan dasar seng begitu juga dengan bodi dari mesin laminasi ini berbahan dasar seng jadi disini terdapat 4 buah roller sama seperti mesin laminasi yang saya jelaskan sebelumnya nah roller inilah yang digunakan untuk menjepit atau kalau dia menggunakan mode panas yang akan memanaskan apa yang memanaskan objek yang kita laminasi disini atau kalau dia menggunakan mode dingin dia akan menjepitnya juga melalui besi ini jadi roller ini ada 4 buah dan roller ini memiliki panjang 33 cm jadi disini maksimal ukuran kertas yang bisa kita laminasi disini itu juga sama seperti laminasi yang kemarin itu ukuran A3 teman-teman bisa melaminasi objek atau orderan teman-teman hingga maksimal ukuran A3 nah teman-teman teman-teman mungkin akan ada pertanyaan ya bagaimana nanti kalau seandainya terjadi mungkin ada dalam keadaan listrik padam atau semacamnya bagaimana cara kita mengeluarkan objek yang sedang kita laminasi teman-teman tenang saja disini sepertinya pabrikan laminasi ZRM ini menyediakan sebuah knob yang bisa membuat kita memutar rollernya dengan manual nah disini kita bisa pasang disini ya oke berikutnya kita tutup lagi ya mesin laminasi ini juga dilengkapi dengan indikator tapi disini indikatornya belum digital atau screen informationnya belum digital nah teman-teman kemarin kan saya sempat modif mesin laminasi ini tapi ini besi yang bagian atas saya lepas karena menurut saya modifannya gagal karena tidak bisa saya gunakan ya nah perlu teman-teman ketahui juga dengan mesin laminasi ini kita bisa melaminasi objek dengan kecepatan 65 cm per menitnya dan untuk proses pemanasan sendiri kita hanya menunggu sekitar 7 atau sampai 10 menitan ya mesin ini sudah dapat kita gunakan jadi fungsi dari laminasi ini memiliki fungsi panas dan dingin oke teman-teman berikutnya saya akan mengajak teman-teman untuk praktek menggunakan mesin laminasi ini oke baiklah ikuti saya untuk praktek oke baiklah teman-teman terlebih dahulu kita harus colokkan kabel listriknya oke selanjutnya teman-teman kita nyalakan tombol on nah disini ada star ya onnya star disini ada dua lampu indikator ada merah dan hijau kalau kita menggunakan laminasi dingin berarti laminasinya sudah dapat langsung kita gunakan karena lampu indikator sudah menunjukkan warna hijau dan itu artinya mesin laminasi sudah dapat digunakan tapi kalau kita menggunakan laminasi ini untuk melaminasi panas itu artinya kita pilih disini on pada ceiling ini kan dalam keadaan off posisinya pada cold jadi dia laminasi dingin kemudian kita tekan on pada ceiling untuk laminasi panas kita tekan tombol on ceiling nah disini ada ada tombol seperti volume ini untuk mengatur volume panas disini ada 100 derajat celcius sampai dengan 200 derajat celcius jadi disini kita pilih kita putar disini dan kita lihat di screen informationnya nah disini kita putar kita pilih sampai dengan 100 derajat celcius sampai yang warna kuning habis ya itu artinya kita menggunakan suhu 100 derajat celcius untuk pemanasan pada mode laminasi ini sembari kita menunggu proses pemanasan dari mesin laminasi ini saya terlebih dahulu akan memberitahu teman-teman plastik laminasi yang akan saya gunakan yaitu plastik laminasi A4 Coral yang mereknya Coral dan juga ada yang A4 nah disini juga saya menggunakan laminasi roll nah disini ya ini sudah terpakai ya ini merek Coral juga nah terlebih dahulu setelah mesin ini panas nanti saya akan memperagakan cara melaminasi dengan laminasi yang ini ya disini saya menggunakan yang A4 saja ya nah seperti ini bentuknya ukuran A4 kita lihat nah mesin laminasinya sudah panas kita bisa coba praktekan ini ya ini saya ada dokumen untuk apa ini ya untuk nama di Janur ketika acara pernikahan jadi saya laminasi agar nanti pas dipasang di Janur tidak kepanasan dan tidak kena hujan ya tentunya lebih pentingnya agar tidak basah pas hujan ya seperti ini caranya jadi gede kan seperti ini bentuk plastik laminasinya sekarang kita buka seperti ini simple ya lalu kita masukkan objek yang akan kita laminasi seperti ini disini saya juga menyiapkan potongan kertas yang nantinya akan saya gunakan untuk menutupi bagian plastik yang atas yang akan masuk ke mesin laminasi terlebih dahulu ya ini adalah gunanya agar mencegah nantikan kalau seperti ini tidak menggunakan kertas plastik ini bisa menempel pada roll dan nantinya akan terjadi lengket dan kertasnya menggulung seperti ini itu bisa berakibat fatal bisa menyebabkan objek yang kita laminasi mengalami kerusakan nah baiklah teman-teman saya akan contohkan ini ya saya tutup seperti ini dengan kertas lalu saya masukkan objek ke mesin laminasi ini terlebih dahulu pastikan posisi tombol yang tengah ini ke forward itu artinya bergerak ke depan kalau backward berarti itu kembali ke belakang ini forward sudah ya kita masukkan objek jadi kita tunggu proses laminasinya selesai nah ini kan guna kertas tadi jadi plastik bisa lewat dengan mulus jumlah mesin laminasinya tunggu sedikit aja selesai nah ini lah teman-teman hasilnya ya ini ketika kita taruh di janur nanti dipastikan tidak akan basah lagi ya terkena hujan baiklah selanjutnya saya akan mencontohkan kita melaminasi menggunakan plastik laminasi roll nah teman-teman disini kalau kita menggunakan plastik laminasi roll dengan laminasi ini berbeda dengan mesin laminasi yang sebelumnya yang saya share ya tentunya kita harus memotong plastiknya terlebih dahulu nah teman-teman ternyata hikma dari saya membeli ini untuk dimodifikasi disini ya ternyata itu ada gunanya juga disini akan saya terlihatnya kepada teman-teman jadi teman-teman disini saya akan laminasi foto ini menggunakan laminasi roll dan menggunakan mesin laminasi ini oke baiklah disini terlebih dahulu saya menggunakan besi ini untuk memotong plastik ini itu saya untuk tahu caranya terlebih dahulu saya lepas ini saya lepas disini saya akan memasang ini ya rollnya ya kebalik ini sepertinya ini bahan pipa ya saya pasang sangat simple sekali caranya sekali lagi ini adalah cara bagaimana kita untuk memotong plastik ini ya oke nah jadi sekarang kita potong plastiknya kita pastikan dulu plastik ini bersih ya teman-teman ini agar nanti hasil laminasinya maksimal jadi kita selipkan plastik ini ke besi yang ini kita tarik kemudian kita ukur ukuran kertasnya kita ukur ukur seperti ini kita ukur secukupnya oke ukurnya pas ya oke sekarang kita gunakan sebuah karter kita pegang seperti ini untuk menahan plastiknya lalu kita tarik potong dari sini nah kita sudah dapat plastik laminasi dengan ukuran sesuai dengan objek yang akan kita laminasi kemudian kita ambil foto tadi kita letakkan seperti ini nah pastikan plastik laminasi tidak melebihi kertas ya seperti ini agar tidak tergulung nantinya ketika masuk ke roller oke teman-teman jadi disini untuk hasil lebih maksimal ada baiknya kita buka dulu penutup yang ini ya jadi kita bisa lihat nantinya nah disini kita lihat objek yang akan kita laminasi nah sekarang proses laminasi sedang dilakukan kita tunggu sampai hasilnya jadi tadi ketika teman-teman mau masukkan ke roller itu harus benar-benar hati-hati pastikan nanti hasil laminasinya tidak anginan atau tidak bergaris ya seperti ini kalau foto teman-teman sudah dilaminasi seperti ini dijamin akan awet sekali ya akan anti luntur nah disini kita bantu sedikit nah bisa kita lihat disini hasilnya benar-benar mulus ya sama seperti mesin laminasi yang kemarin pernah saya bagikan oke oke teman-teman itulah tadi saya sudah meragakan bagaimana cara menggunakan mesin laminasi ZRM ini dengan cara yang sangat manual tapi hasilnya cukup bagus ya ini tadi saya melaminasi dengan laminasi yang 100 mic dan ini yang 32 mic atau laminasi roll ya jadi hasilnya sangat baik dan caranya cukup simple jadi bagi teman-teman yang pengen beli mesin laminasi ini bagi saya ini cukup recommended bagi teman-teman yang pengen memulai sebuah usaha percetakan tentunya ya teman-teman wajib memiliki mesin laminasi apabila teman-teman pengen serius di bidang percetakan dan untuk teman-teman yang pengen bertanya teman-teman bisa sematkan pertanyaannya di kolom komentar atau nih bagi teman-teman yang memiliki cara yang lebih baik lagi atau lebih simple teman-teman juga bisa bagikan mungkin link videonya mungkin ceritanya ke kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah yang sudah terus mendukung WI channel dan bagi teman-teman saya ucapkan terima kasih semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe dan bagi kamu yang suka dengan video-video seperti ini kalian bisa like kalian bisa bagikan untuk menembarkan manfaat kepada sesama baiklah teman-teman jangan menunggu sesuatu yang belum ada jadi kita manfaatkan terlebih dahulu modal yang sudah ada pada kita saat ini semoga teman-teman semua selalu sukses dan semakin sukses akhir kata wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok